Halo semuanya, kalian pernah denger nggak cerita orang yang cepat kaya gara-gara investasi tapi ujung-ujungnya malah bangkrut? Atau kalian sendiri pernah kebawa arus ikut-ikutan investasi yang kayanya ngasih untung gede tapi kalian malah buntung? Kalau iya, kalian nggak sendirian. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di tahun 2022 aja, laporan kasus investasi naik hingga 59%. Ini menunjukkan bahwa banyak banget jebakan investasi yang membuat kita mudah terperangkap. Jadi di video kali ini, aku mau ngomongin soal 10 jebakan investasi paling umum yang harus kalian waspadai supaya nggak jadi korban berikutnya. Oke, let's go kita bahas. Yang pertama, jebakan return tinggi tanpa risiko. Kalian pasti sering banget denger atau lihat iklan investasi yang ngajak kalian gabung karena dijanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa ada risiko sama sekali. Tipe investasi kayak gini sering banget jadi trik penipuan. Contohnya aja, kasus Pandawa Group yang sempat heboh pada tahun 2016, mereka ngejanjiin keuntungan tetap sebesar 10% per bulan ke investornya, yang artinya dalam setahun investor itu bisa dapet 120% dari modal awal. Gimana nggak ngiler coba? Nah, masalahnya, investasi yang benar-benar legit itu pasti punya risiko sebanding dengan keuntungannya. Kalau ada yang bilang untung besar tapi nggak ada risiko, itu udah jelas alarm bahaya sih. Pandawa Group berhasil menarik ribuan orang dengan janji-janji palsu ini sampai akhirnya terbongkar sebagai skema ponzi. Di skema ponzi, investor awal dapat keuntungan. Tapi bukan dari hasil bisnis, melainkan dari uang yang masuk dari investor baru. Nah, kalau jumlah investor baru berkurang, skemanya langsung runtuh. Dan yang rugi, ya investornya. Pandawa Group ini akhirnya tutup, dan ribuan orang kehilangan uang mereka. Banyak yang sampai jual aset, atau berutang demi investasi di sana, tapi akhirnya malah bangkrut. Jadi, penting banget untuk selalu kritis dan cari tahu legalitas serta rasionalitas return yang dijanjikan sebelum masuk ke sebuah investasi. Lanjut, jebakan yang kedua, FOMO, atau Fear of Missing Out. Fenomena FOMO, alias takut ketinggalan tren ini, nggak cuma ada di media sosial, tapi juga di dunia investasi. Bayangin kalian lagi asik buka media sosial, dan ngeliat banyak orang yang tiba-tiba untung gede dari investasi kripto, saham, atau reksadana tertentu. Kalian jadi kepancing untuk ikut-ikutan beli karena kalian nggak mau ketinggalan momen, walaupun sebenarnya kalian nggak paham banget apa yang kalian beli itu. Contoh nyata, yang banyak terjadi waktu tren bitcoin meledak di akhir 2017, dimana pada saat itu banyak orang yang tiba-tiba beli bitcoin pas harganya lagi tinggi-tingginya, sampai hampir 19 ribu dolar per BTC. Orang-orang ini buru-buru masuk pasar karena nggak mau ketinggalan kereta cuan. Tapi apa yang terjadi? Di awal tahun 2018, harga bitcoin anjlok drastis, sampai tinggal 3 ribu dolar per BTC. Banyak yang panik, jual rugi, dan kehilangan banyak uang. Ini contoh klasik bagaimana FOMO itu bisa bikin orang nggak berpikir panjang, dan akhirnya malah buntung. FOMO sering muncul karena kita terlalu banyak melihat apa yang terjadi di luar tanpa kita melakukan riset sendiri. Kita ngikutin tren tanpa mengerti risikonya. Padahal, investasi yang bijak butuh waktu untuk riset, analisis, dan sabar menunggu momen yang tepat untuk masuk. Jangan sampai cuma karena kalian melihat orang lain untung, kalian ikut-ikutan tanpa tahu ujungnya kayak gimana, oke? Lanjut, jebakan yang ketiga, kurang diversifikasi. Banyak orang yang berpikir kalau udah menemukan satu investasi yang aman, mereka bisa taruh semua uang di sana dan tinggal nunggu untung besar. Padahal, ini salah satu jebakan terbesar dalam investasi. Diversifikasi alias menyebar investasi ke beberapa aset yang berbeda, penting banget untuk mengurangi risiko. Contoh nih, misalnya kalian taruh semua uang kalian di saham teknologi, kayak Tesla yang lagi naik daun. Nah, ketika saham Tesla lagi beneran melejit, kalian dapat untung besar. Tapi, tiba-tiba ada pengumuman dari pemerintah tentang regulasi baru yang memperketat penggunaan mobil listrik. Dan, saham Tesla langsung anjlok. Karena kalian cuma punya investasi di saham itu, kerugian yang kalian alami besar banget. Hampir setengah dari total aset kalian, misalnya. Kalau aja, kalian diversifikasi dan taruh sebagian uang kalian di aset lain, seperti reksadana, atau obligasi, atau properti, kerugian kalian nggak bakal sefatal itu. Diversifikasi itu ibarat kita punya banyak telur, nih 10 telur misalnya. Kita nggak taruh semua telur itu di dalam satu keranjang yang sama. Jadi, kalau satu keranjang itu jatuh dan pecah, kita masih punya telur di keranjang lain. Misalnya, selain taruh uang di saham, kita juga bisa alokasikan dana ke reksadana, emas, atau properti, maupun bisnis. Dengan cara ini, kalau salah satu investasi turun, masih ada yang lain yang bisa membantu menutup kerugian kita. Lanjut, jebakan investasi yang keempat. Nggak melakukan riset sendiri, alias over-reliance on tips. Ini salah satu jebakan klasik yang sering banget bikin investor, terutama yang pemula. Terperangkap. Banyak orang terlalu percaya sama rekomendasi orang lain, atau influencer, yang kelihatannya berpengalaman, tanpa ngelakuin riset sendiri. Padahal, yang namanya investasi itu perlu banget dipahami secara detail sebelum kita masukin uang di sana. Contoh kasusnya nih, beberapa tahun lalu, banyak orang ikut investasi di saham Garuda Indonesia, gara-gara ada influencer yang bilang sahamnya bakal naik besar. Banyak yang langsung beli tanpa mikir panjang karena mereka percaya sama rekomendasi itu. Tapi, nggak lama setelah itu, harga saham Garuda malah jatuh drastis karena masalah internal perusahaan, termasuk utang yang menumpuk, dan kinerja keuangan yang lagi nggak bagus. Orang-orang yang ikutan beli saham tanpa riset sendiri akhirnya rugi besar. Jadi, pelajaran dari sini adalah jangan pernah sepenuhnya bergantung pada tips atau rekomendasi orang lain, bahkan dari yang kelihatannya udah jago sekalipun. Kalian juga harus tetap paham dulu sama apa yang kalian investasikan. Kalau kalian memang tertarik sama saham atau aset tertentu, pelajari dulu laporan keuangannya, performa masa lalunya, risiko yang mungkin terjadi, dan bagaimana prospeknya di masa depan. Intinya, jangan cuma ikut-ikutan karena investasi yang cocok buat orang lain belum tentu cocok di kalian. Lanjut, jebakan investasi yang kelima, tergoda saham murah. Banyak banget orang yang merasa tergoda untuk beli saham yang harganya murah banget atau sering disebut penny stocks. Alasan utamanya simpel, harga rendah ini kelihatan kayak peluang emas untuk mendapatkan keuntungan besar. Misalnya, kalian beli satu saham harganya 100 rupiah dan kalau harganya naik jadi 200, kalian udah bisa lipat dua uang kalian. Gampang kan? Tapi masalahnya, saham-saham yang kayak gini biasanya berisiko sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah saham Trump, terada ala mineral di Indonesia. Pada tahun 2018, saham ini harganya cuma ratusan rupiah dan sempat booming karena dianggap sebagai saham murah dengan potensi besar. Banyak orang yang beli karena merasa mereka bisa dapat untung besar. Tapi apa yang terjadi? Gak lama kemudian, harga sahamnya malah anjlok drastis karena masalah utang perusahaan yang besar dan performa bisnis yang kurang stabil. Investor yang udah taruh uang mereka di sana akhirnya rugi besar. Selain itu, penny stocks juga sering jadi target manipulasi pasar oleh bandar alias pelaku pasar besar yang bisa ngatur harga saham. Mereka bisa naikin harga saham dengan cepat, bikin investor retail yang gak ngerti ikut masuk karena FOMO, lalu tiba-tiba harga saham dijatuhin karena mereka jual sahamnya. Pada akhirnya, investor kecillah yang jadi korban. Nah, jadi jangan cuma lihat harga saham yang murah aja ya guys. Kalian juga harus lihat fundamental perusahaan dibalik saham itu, gimana performa bisnisnya, dan apakah ada risiko besar dibalik harga murah tersebut. Kalau gak hati-hati, malah bisa buntung. Next, jebakan investasi yang ke-6, overconfidence, setelah keberhasilan awal. Sukses di investasi awal bisa jadi pedang bermata dua. Banyak orang yang baru mulai investasi berhasil dapat keuntungan besar dari beberapa keputusan awal mereka, terus jadi overconfidence atau terlalu percaya diri. Mereka udah merasa jago investasi dan mulai ambil risiko lebih besar tanpa pertimbangan matang. Misalnya, di masa pandemi COVID, di awal 2020, banyak investor baru yang dapat untung besar dari investasi saham karena market lagi bullish atau naik terus. saham-saham teknologi, misalnya kayak Apple atau Amazon, naik pesat dan bikin banyak investor pemula ngerasa, ini gampang banget. Mereka mulai nambah investasi atau beli saham lain tanpa riset lebih lanjut karena pede, bakal untung lagi. Tapi apa yang terjadi? Ketika pasar mulai turun lagi, mereka yang gak siap menghadapi koreksi pasar ini akhirnya rugi besar. Contoh nyata bisa kita lihat waktu bursa saham Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2022 setelah sempat naik tinggi. Banyak investor yang terlalu percaya diri setelah untung di awal pandemi tapi gak siap di saat harga saham anjlok. Karena terlalu percaya diri, mereka gak sempat jual saham mereka atau malah beli lebih banyak ketika harga udah mulai turun. Akibatnya, modal mereka berkurang drastis. Nah, jadi, jangan pernah deh merasa terlalu jago setelah kalian dapat untung di awal. Pasar saham itu dinamis dan penuh ketidakpastian. Selalu ada risiko dan kita tetap harus berhati-hati. Kita harus riset terus dan gak terburu-buru mengambil keputusan investasi besar tanpa pertimbangan matang. Next, jebakan investasi yang ketujuh mengabaikan likuiditas. Kadang, pas kita lagi semangat-semangatnya berinvestasi, banyak dari kita yang cuma fokus sama potensi keuntungan besar tapi lupa mikirin soal likuiditas. Likuiditas ini maksudnya seberapa cepat kita bisa menjual atau mencairkan investasi kita jadi uang tunai. Misalnya, kalian punya aset properti yang nilainya miliaran tapi kalau tiba-tiba kalian butuh uang buat keadaan darurat, kalian gak bisa langsung jual properti itu dalam semalam. itulah risiko investasi yang gak likuid. Contohnya bisa kita lihat dari kondisi orang-orang yang berinvestasi di properti ya. Misalnya, kalian investasi di beberapa apartemen di kota besar. Di atas kertas, kalian kelihatan tajir banget karena total nilai properti kalian gede. Tapi, ketika kalian kena musibah dan butuh uang cepat untuk biaya rumah sakit keluarga kalian, kalian kesulitan menjual properti. Jual apartemen itu gak semudah menjual saham atau emas. Butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk dapetin pembeli dengan harga yang cocok. Akhirnya, karena gak punya aset lain yang likuid, kalian terpaksa deh ngambil pinjaman bank dengan bunga tinggi untuk nutupin biaya darurat tadi. Di sini kelihatan banget ya, pentingnya punya investasi yang likuid kayak emas atau reksadana pasar uang atau saham yang lebih gampang dijual kapanpun dibandingkan properti atau aset alternatif lainnya. Pelajaran pentingnya di sini adalah selalu pertimbangkan portfolio kalian dengan kombinasi aset yang likuid dan non-likuid. Jangan sampai pas ada kebutuhan mendesak, kalian kesulitan mencairkan investasi kalian. Next, jebakan investasi yang ke-8, yaitu investasi tanpa tujuan jelas. Salah satu kesalahan besar yang sering banget dilakukan oleh para investor pemula adalah investasi tanpa tujuan yang jelas. Ini kayak kalian lagi jalan nih, tapi kalian nggak tahu mau kemana. Cuman asal jalan aja. Misalnya, kalian investasi cuman ngikutin tren atau sekadar ngerasa pengen coba-coba. Tanpa ada tujuan spesifik, misalnya untuk tabungan pensiun atau dana pendidikan anak atau beli rumah. Investasi kalian jadi nggak terarah dan ujung-ujungnya bisa berakhir impulsif dan rugi. Contoh yang simpel deh, misalnya ada teman-teman kalian yang invest di kripto atau NFT karena kalian nggak mau ketinggalan tren, kalian ikut-ikutan beli. Padahal kalian nggak ngerti dan nggak punya tujuan jelas kenapa investasi di situ. Ujungnya, pas harga kripto turun drastis, kalian panik dan buru-buru jual jadinya malah rugi besar. Ini bisa kita lihat dari tren saham teknologi yang meledak di saat pandemi ya. Banyak orang yang langsung masuk tanpa tujuan jelas hanya karena melihat orang lain pada untung. Mereka nggak mikir investasi ini buat jangka panjang atau jangka pendek. Jadi, ketika harga saham turun setelah pandemi mulai meredah, mereka bingung. Sebagian besar jual di harga rendah karena panik. Padahal kalau tujuannya buat pensiun atau jangka panjang, mungkin aja saham itu bakal naik lagi di masa depan. Jadi, pelajaran pentingnya di sini adalah sebelum kalian mulai berinvestasi, kalian harus jelas dulu ya apa tujuannya. Mau buat tabungan pendidikan anak kah? Atau mau buat pensiun kah? Atau mau beli rumah? Tujuan ini yang nantinya bakal ngebantu kalian untuk milih jenis investasi yang cocok dan bikin keputusan yang lebih rasional. Lanjut, jebakan investasi yang kesembilan, menuruti emosi. Salah satu jebakan yang sering dialami para investor, terutama yang masih baru ya, adalah menuruti emosi dalam membuat keputusan investasi. Misalnya, perasaan serakah ketika melihat harga saham atau aset lain terus naik, bikin kalian pengen cepat-cepat beli supaya nggak ketinggalan tren. Atau sebaliknya, ketika pasar turun, muncul rasa takut yang bikin kalian panik dan buru-buru jual aset dengan harga rendah. Contoh nyata bisa kita lihat waktu saham GameStop lagi booming di awal 2021. Banyak orang yang takut ketinggalan alias FOMO waktu harga sahamnya terus melonjak sehingga langsung buru-buru beli meskipun nggak tahu apa-apa soal fundamental perusahaannya. Ketika harga saham tiba-tiba jatuh, mereka yang beli di harga tinggi langsung panik dan jual rugi karena nggak siap menghadapi penurunan drastis. Keputusan yang diambil saat emosi tinggi seperti ini bisa membuat investasi yang tadinya punya potensi malah jadi mimpi buruk. Jadi, jangan biarkan emosi kayak serakah atau takut mengontrol kalian. Karena dalam investasi, penting banget untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Sebaiknya, kalian punya rencana atau strategi yang jelas dari awal, jadi nggak gampang terbawa emosi ketika harga naik turun. Ingat, pasar pasti fluktuatif. Yang penting adalah kesabaran dan konsistensi. Next, jebakan investasi yang ke-10, skema Ponzi. Ini salah satu jebakan klasik yang sering bikin orang rugi besar. Dalam skema ini, kita dijanjikan keuntungan yang tetap atau tinggi dalam waktu singkat padahal uang yang dipakai buat bayar keuntungan investor lama sebenarnya berasal dari uang investor baru. Selama masih ada investor baru yang masuk, skema ini akan terlihat berjalan lancar. Tapi, begitu aliran uang berhenti atau jumlah investor baru menurun, skemanya runtuh dan yang rugi ya para investornya. Selain kasus kooperasi Pandawa, contoh lain yang juga kasus besar yang udah terjadi di Indonesia adalah kasus Mimiles. Aplikasi ini mengeklaim sebagai platform periklanan berbasis digital dan menawarkan keuntungan besar kepada para penggunanya dengan sistem komisi berdasarkan investasi iklan. Mereka ngejanjiin imbalan hasil sampai 10 kali lipat dari uang yang diinvestasikan tergantung jumlah deposit yang dilakukan. Misalnya, kalau kalian investasi 10 juta, dalam waktu singkat bisa balik jadi 100 juta. Dalam waktu kurang dari setahun, Mimiles berhasil merekrut lebih dari 264 ribu anggota dan mengumpulkan dana sebesar 750 miliar. Anggotanya dijanjikan berbagai hadiah mewah kayak mobil, motor, dan gadget yang akhirnya bikin banyak orang tertarik bergabung tanpa benar-benar memahami bagaimana perusahaan itu menghasilkan uang sebenarnya. Ternyata, di balik layar, ini adalah skema ponzi yang klasik. Uang dari anggota baru digunakan untuk membayar imbal hasil kepada anggota lama. Dan ujung-ujungnya, di saat gak ada lagi anggota baru yang bergabung, sistem ini runtuh dan merugikan banyak pihak. Kasus ini terungkap di awal tahun 2020 dan sejumlah barang bukti kayak mobil mewah dan uang tunai disita dari para pengelola. Banyak orang yang udah berinvestasi di sini akhirnya kehilangan uang mereka. Kasus Mimiles ini menunjukkan betapa mudahnya orang tergoda dengan janji keuntungan besar tanpa melakukan riset mendalam. Jadi, pelajaran pentingnya adalah jangan pernah percaya sama investasi yang gak jelas asal-usulnya dan yang menjanjikan imbal hasil terlalu fantastis dalam waktu singkat. Kalau kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin itu memang penipuan. Selalu lakukan riset dulu sebelum berinvestasi dan pastikan kalian memilih instrumen yang legal dan diawasi oleh otoritas yang terpercaya kayak Otoritas Sejasa Keuangan atau OJK kalau di Indonesia. Ingat ya, investasi yang baik itu kayak maraton bukan sprint. Kita butuh waktu, butuh kesabaran dan butuh strategi yang jelas supaya bisa sampai ke garis finish dengan aman. Hindari jebakan-jebakan yang tadi kita bahas dan pastikan kalian selalu riset dulu sebelum naruh duit kalian di suatu investasi karena pada akhirnya masa depan finansial kalian ditentukan oleh keputusan yang kalian buat hari ini. Oke, semoga bermanfaat dan seperti biasa terima kasih udah nonton klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax